Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemudahkan majus kita Insya Allah pada pagi hari ini Kita akan lanjutkan pembacaan dari Jus yang ke-10 surah Tawbah ayat 80 Silahkan dibaca Baca buku niatik Buku niatik Oh Ayat 80 ya Ya Jadi warusulih 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 Dari kawar Dari kabi annahum kafaru billahi warasulih Warusulih Wallahu la yahdil qawm al-fasiqin 80 Mohon Mohonkan Mohonkan ampun untuk Engkau mohonkan ampun untuk mereka Atau Engkau tidak mohonkan ampun mereka Jika engkau mohonkan ampun mereka 70 kali ya 70 kali Niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka Yang demikian itu disabakkan Mereka kufur terhadap Allah dan rasulnya Dan Allah tidak akan memberi petunjuk Kepada orang-orang yang fasik Istagfir Fiil amr Dengan failnya Anta Lahum jarwa majurur Au Harfu atpin La Lanya La nahiyah Tastagfir Fiil mudari Majazum Bila nahiyah Lahum jarwa majurur In Harfu syartin Wajazmin Tastagfir Fiil mudari Majazum Bi'in Bi'in Failnya Anta Lahum jarwa majurur Saba'ina Ini maf'ulumbih Atau tamis Saba'ina Tamis Kayaknya kalau kayak gini Ini ya Maf'ul 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 mutlak kali ya Bukan menjelaskan itu ya Fiilnya ya Enggak Kan Kalau Tamis itu kan Justru malah Ma'adud Ya bukan Adab Oh iya ding Belakang ya Ini kayaknya lebih cocok ke Masdar Masdar ya Masdar Marwatan Barut ya Mijisnya ya Al-Fa'u 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 itu harfu jawab Dari in tadi ya Al-Fa'u harfu jawab Lan Harfu nasbin Wa masdar Yin Yang Fiora Fiil mudari Mansubun Bilan Allah Lafuzul jallala Sebagai fa'il Lahum jarwa majurur Dhalika Mubtada Bi anna hum Bi harfu jar Anna Harfu tauqidin Wa nasbin Hum Isim dari Anna Kafaru Fi al-madi Al-Fa'il Sebagai fa'il Bilahi Jarwa majurur Al-Fa'u harfu atfin Rasuli Ma'atuf ke Lafzu jallala Al-Ha'u Muddafun ilaih Al-Fa'u harfu atfin Allah Lafzu jallala Sebagai muqtada La-harfu nafiyin Yahdi Fi al-mudori Fa'ilnya Yaudu Hua ya Dombir mustatir Hua ya Ka'uma Maf'ulumbi Fasikin Na'at Dari ka'uma Fasirnya Istag'faro Istag'faro Ayuhar Rasul Ini kan sama Kayak tadi ya Istag'fir 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 Ayuhar Rasul Lilmunafikina Au La Tastag'fir Lahum Falan Yaghfirallahu Lahum Mahmah Kafur Astighfaroka Lahum Watakarrara Ya Fi ilmah di kanil ya Watakarrara Liannahum Kafaru Billahi Warasulihi Mahmah 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 Kafuro Istag'far Watakarrurin Oh ini mas dar ya berarti ya Mas dar ya Watakarrurin Watakarrurin Ulang ya Ustadz Mahmah Kafuro Istighfarok Kalahum Watakarrurin Berarti ini failnya ya Mahmah Kafuro Istighfarok Kalahum Watakarrurin Berarti Oh iya fail dari itu ya Istighfarok Atau Watakarrurin Ini bukannya Maktuf ya Iya Maktuf ke Istighfarok Maktuf ke Kasuro Oh iya Kasuro Takarrurin Berarti ya Takarrurin Takarrurin Engkau Mohonkan ampun Untuk orang-orang Munafiq Wahai Rasul Atau engkau Tidak mohonkan ampun Mereka Maka Allah Juga tidak akan Mengampuni mereka Sebanyak apapun Istighfarmu Untuk mereka Dan Walaupun berulang-ulang Dan berulang-ulang Dikarenakan mereka itu Kafir kepada Allah Dan Rasulnya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Memberikan Tafik Kepada Kepada Hidayah Untuk orang-orang Yang keluar Dari ketaatan Kepadanya Amin Barakallah Wa jazakillahu Khairan Afikah Barakallah Wa jazakillahu Khairan A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Istaghfir Lahum Aula Tastagfir Lahum Ia Tastagfir Lahum Sabahina Marwata Falay Yaghfir Allah Lahum Dari Kambian Nahum Kafaru Billahi Warasul Wallahu La Yahdil Qawmal Fasiqin Engkau Memohonkan Ampun Mereka Atau Engkau Tidak Mohonkan Ampun Jika Engkau Memohonkan Ampun 70 Kalipun Maka Allah Tidak akan Mengampuni Mereka Yang demikian Itu Disebabkan Karena Mereka Kafir Terhadap Allah Dan Rasulnya Dan Allah Tidak Memerikan Hidayah Pada Kaum Yang Fasid Ayat Ini Menunjukkan Bahwasannya Istighfar Itu Hanya Bermanfaat Untuk Orang Yang Beriman Ini Kalau Kita Mendoakan Agar Orang Orang Yang Beriman Diampuni Diampuni Dosanya Oleh Allah Maka Doa Yang Sepertinya Akan Dikabulkan Oleh Allah Tapi Orang Orang Kafir Baik Yang kafirnya Asli Ataupun Orang Munafik Maka Ketika Dimohonkan Ampun Untuk Mereka Allah Tidak Akan Mengampuni Mereka Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang Munafik Disejajarkan Dengan Orang Kafir Kedudukan Orang Munafik Di Akhirat Sama Dengan Orang Kafir Yaitu Tidak Bisa Kita Memohonkan Ampunan Kepada Allah Baik Abu Fatimah Baca Auzubillahi Minas Syaitan Irrojim Farihal Muqallafu Nabi Maqadihim Hilaf Rasul Alhamdulillah Wa Karihu Ayyujahidu Bi Amwalihim Wa Karihu Ayyujahidu Bi Amwalihim Wa Anfusihim Fisabi Lillahi Wa Qalul La Tan Firu Fil Haro Qul Naru Jahannama Ashad Haro Daukan Yafqohun Orang-orang yang Tidak ikut Bergembira Dengan duduk-duduk Di belakang Rasulullah Sallallahu Dan mereka Berkata Jangan Engkau Justru mereka Membenci Bukan Tidak Tidak Justru mereka Membenci Membenci Berjihad Dengan Harta Mereka Diri mereka Di jalan Allah Dan mereka Berkata Jangan Pergi Di panas Hari Katakanlah Neraka Jahannam Lebih panas Dari itu Jika mereka Mau Ngetahui Farriha Fi'lun Madin Al-Mukhallafuna Fa'il Bima Qo'adi Jarma Majrur Him Udhafun Ilai Hilafah Fi'lun Eh Hilafah ini Sebagai Di belakang Keadaan Hilafah Di belakang Rasulullah Berarti Di belakang Ini Ini Rasulullah Rasulullah Mubafun Ilai Allah Allah Ful Jalal Mubafun Ilai Al-Waw Harfu Adfin Karihu Fi'lun Madin Al-Waw Sebagai Fa'il An-Harpun Nasbin Yujahiduna Yujahidu Fi'lun Mudariun Al-Waw Sebagai Fa'il Mansubun Bi'an Bi'am Wali Jarmu Majrohim Mudafun Ilai Al-Waw Harfu Adfin An-Fusi Ma'tuf Him Mudafun Ilai Fi Sabili Jarmu Majro Allah Hilaf Jalal Mudafun Ilai Al-Waw Harfu Adfin Al-Waw Sebagai Fa'il La Lanahiyah Tanfiru Fi'ilun Infahro Fi'ilun Mudariun Al-Waw Sebagai Fa'il Fi'il Harri Jar Majroh Majzumun Majzumun Bilan Nah Ya Majzumun Bilan Nah Ya Fi'il Harri Jar Matroh Pol Fi'lu Fi'lu Amrin Naruh 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 Ini Set Katakan Berarti Ini Mutada Ya Set Iya Jahannama Mudafun Ilaih Asyaddu Isim Tabdir Haron Sebagai Ini Set Apa Kalau ada Isim Tabdir Lupa Tadi Tamiz Tamiz Lahu Harpu Syartin Kanu Fi'ilun Madhin Nakis Al-Waw Sebagai Isim Kana Yap Huna Fi'ilun Mudariun Al-Waw Sebagai Fa'il Jumlah Fa'il Sebagai Khobah Kana Farihal Makhallafuna Lathina Takhallafu An Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallama Bi Ku'udihim Fil Madinati Mukhalafina Lirasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallama Wakarrihu An Yujahidu Ma'ahu Bi Amwalihim Wa Anfusihim Fi Sabil Allah Wa Kola Ba'duhum Di Ba'din La Tanfiru Fil Harri Wakan Nat Roswat Tun Eh Jangan Ditan Wini Mudah Roswat Tabuki Tabukin Fi Waktin Shadda Fi Wakti Shidda 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 Harri Kul Lahum Ayuhal Rasul Naru Jahannama Ashaddu Harron Law Kanu Ya'lamuna Thalika Orang-orang Yang Tidak Di belakang Yang Tidak Ikut Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Duduk Duduk Di kota Menyelisihi Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Membenci Untuk Berjihad Bersama Harta-harta Mereka Jiwa-jiwa Mereka Di jalan Allah Dan mereka Berkata Kepada Sebagian Jangan Pergi Karena Panas Karena Perang Tabuk Pada Waktu Yang Sangat Panas Katakanlah Pada Mereka Wahai Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Neraka Jahannam Lebih Panas Jika Mereka Mengetahui Itu Amin Barak Wafiq Wa Jazakallahu Khayram Wa Iyakum Ya Ustadi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Farihal Mukhalafuna Bimmaqadihim Khilaf Rasul Allahi Wakarihu Ayyujahidu Bi Amwalihim Wakarihu Ayyujahidu Bi Amwalihim Wa Anfusihim Fisabili Allahi Wa Qanum La Tawfir Fil Haru Qul Naur Jahannam Asyaddu Harwa Law Kanu Yafq Harwa Orang-orang Yang Tertinggal Dalam Perangan Merasa Gembira Dengan Juduk-juduk Yang Mereka Di Belakang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mereka Membenci Untuk Berjihad Di Jalan Allah Dengan Hatta Mereka Dan Jiwa Mereka Waqal Dan Mereka Pun Berkata Janganlah Kalian Berangkat Di Waktu Yang Sangat Panas Karena Perang Tabuk Ketika Itu Terjadi Ketika Di Arab Sedang Panas Panas Kul Katakan Kepada Mereka Orang Orang Munafiq Neraka Jahannam Lebih Panas Dibandingkan Panas Di Dunia Harusnya Kalian Orang Munafiq Lebih Takut Dengan Panas Api Neraka Daripada Panas Di Dunia Kalau Sekiranya Mereka Memahaminya Dan Inilah Orang Munafiq Banyak Alasannya Di Ayat Sebelumnya Mereka Beralasan Khawatir Dengan Fitnah Wanita Ini Kan Alasan Yang Keliatannya Syari Padahal Itu Hanya Alasan Saja Mereka Mengatakan Dalam Sebelumnya Kemarin Kita Bahas Barang Barang Di Antara Alasan Mereka Nggak Mau Pergi Berjihad Ketabuk Dia Khawatir Kalau Dalam Perjalanan Melihat Wanita Wanita Khawatir Terfitnah Dengan Para Wanita Ini Alasan Yang Buat Buat Di Ini Kita Melihat Bagaimana Mereka Menjadikan Kerasnya Cuaca Saat Itu Dengan Panas Yang Sangat Menjengat Mereka Menjadikan Alasan Tidak Mau Berkurang Makanya Allah Mengingatkan Bahwa Daru Jahannam Asyad Duhar Naraka Jahannam Itu Lebih Dahsyat Panas Lebih Panas Dibandingkan Panas Yang Ada Di Dunia Begini Mereka Tidak Memahami Mana Yang Hak Mana Yang Batil Mening Benar Mana Yang Karena Mereka Ya Gimana Nya Tidak Jujur Nah Ya Baca Oke Baca Bu Dari Sampai Aumudzubillahiminashaytonirrojim Mereka Akan Tertawa Sedikit Di Dunia Mereka 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 Tertawa Sedikit Dan Mereka Menangis Banyak Itulah Balasan Terhadap Apa Yang Mereka Kerjakan Al-Fahu Harfu Adfin Al-Lamu Lamu Amr Yad Hakku Fi'lun Mudari Majzumun Bi Lamu Amr Al-Wahad Fa'il Kolilan Hal Al-Wahad Fatfin Al-Lamu Lamu Amr Iyabku Fi'il Lamu Darik Majzumun Bi Lamu Amr Al-Wahad Fa'il Fatiron Hal Jazzaan Jazzaan Apa ya Ustadeh? Jazzaan Sebagai balasan Apa kira-kira? Ini namanya Mahul Min Azri Oh tujuan ya Jazzaan Mahul Min Azri Fima Jarwa Majrur Kanu Fi'il Madinakis Al-Wahw Isim Kanu Yaksibuna Fi'ilun Mudariun Al-Wahw Sebagai Fa'il Jumlah Fi'il Dan Fa'il Sebagai Khobat Dari Kanu Waliyat Haku Ha'ul Il Munafiquna Llazina Tahol Lapu Ar-Rasul Lillahi Fi Waswati Tabuki Tabukin Tabukin Kholi Lampi Hayat Himud Dunial Faniy Faniyati Al-Faniyati Al-Faniyati Waliyab Kukati Rampi Nari Jahannama Jazzaan Bimakanu Yaksibuna Fi'il Dunya Minan Nifaki Wal Kufri Maka Menangislah Orang-orang Munafiq itu Yaitu Orang-orang Yang Meninggalkan Yang mereka Meninggalkan Rasulullah Pada Perang Tabuk Maka Tertawalah Maka Hendaknya Maka Hendaknya Orang-orang Tertawa Tertawa Sedikit Yaitu Orang-orang Meninggalkan Rasul Pada Perang Tabuk Salah lagi Tadi Sedikit Tertawa Dalam Hidup Dunia Mereka Dan Mereka Menangis Yang Banyak Pada Nyerah Jahannam Sebagai Balasan Apa Yang Mereka Kerjakan Di Dunia Berupa Kemunafikan Dan Ketabiran Mereka sedikit tertawa dan banyak menangis. Sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka usahakan di dunia. Jadi orang munafik itu harusnya sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Karena harusnya mereka menangisi diri-diri mereka sendiri. Karena mereka telah memiliki keimanan yang palsu. Jangan malah sebaliknya. Banyak tertawa, sedikit menangis. Tanda bahwa mereka tidak merenungi. Keburukan perbuatan mereka. Saya baca Abu Yasra. Namastu. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Maka jika Allah mengembalikan kamu kepada sesuatu golongan dari mereka. Maka mereka minta izin kepadamu untuk keluar. Maka katakanlah. Tidak akan kalian keluar bersamaku selamanya. Dan tidak akan kalian memerangi bersamaku. Bersamaku musuh. Sungguhnya kalian rela dengan duduk sejak pertama kali. Maka duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Al-Fa'in al-Fa'u harfu akfin. In harfu syartin. Roja'a fi'il madhi. Al-Kafu mafulun bih. Allahu lafdu jalala sebagai fa'il. Ila qa'ifatin jarwa majrur. Minhum jarwa majrur. Al-Fa'u harfu akfin. Istak'zanu fi'il madhi. Al-Wawil sebagai fa'il. Lil'khuruji jarwa majrur. Al-Kafu mafulun bih. Lil'khuruji jarwa majrur. Al-Fa'u harfu jawab. Ul-fi'il amr. Fa'ilnya anta lan harfu nafin wa nasbin. Takhruju fi'il mudhore. Al-Wawil sebagai fa'il. Ma'iya. Ma'anya dorof makan. Ianya zamil mutasir sebagai mudhaufun ilaih. Abadan dorof. Dorof zaman. Al-Waww harfu atfin. Lan harfu nafin wa nasbin. Tukat tilu fi'il mudhore. Al-Waww sebagai fa'il. Ma'iya. Ma'a dorof zaman. Al-Ya'ud. Sebagai mudhaufun ilaih. Aduwan mafu'ulun bih. Inna harfu ta'ukidin wa nasbin. Kam. Kum. Ismu. Isimnya. Isim inna. Roditum. Roditum fi'il madhi. Tumnya sebagai fa'il. Dia sebagai khobar inna. Bil ku'udi jarwa majur. Awwala dorof zaman. Maratin mudhaufun ilaih. Fa'udu al-fa'u harfu atfin. Uku'udu fi'il amr. Awawu sebagai fa'il. Ma'a dorof makan. Al-Khalifina. Mudhaufun ilaih. Fa'in raddaka allahu ayyuhal rasuluhu min ghazwatika ila jamaatin minal munafiqina thabitina, 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 thabitina. Ala al-nifaqi. Fa'asta'zanuka lil khurugi ma'aka ila ghazwatin ukhraa ba'da ghazwati tabuki. Fa'kullahum lan tukh... Hmm? Ila ghazwati tabuki. Tabuki. Fa'kullahum lan tukhriju ma'iyya abadan fi... Abadan fi ghazwati minal ghazwati. Minal ghazwati. Minal ghazwati. Walan... Walan... Uqatilu... Ma'i... Aduwa aduan... Minal a'da'i innakum raditum bilqaudi awwala marrotan. Fa'kullu ma'a... Awwala marrotin. Ya. Fa'kullu ma'an lazina takhallafu ma'anil jihadi ma'an rasulillahi. Sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah mengembalikanmu, wahai rasul, dari peperangan untuk bertemu dengan segolongan orang munafik yang bertahan di atas kemunafikan. Mereka meminta izin padamu untuk berangkat perang menuju perang yang lain setelah perang tabuk. Katakanlah pada mereka, kalian tidak akan tidak pernah tidak akan pernah keluar bersamaku dalam suatu perang... dalam suatu peperangan. dan kalian tidak akan bersamaku dan kalian tidak akan pernah berperang bersamaku untuk melawan musuh dari semua musuh. Karena sungguhnya kalian lebih suka tidak berangkat berperang dari awal. Maka tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut serta dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wajazakallahu alaihi wasallam. Wafiq barakallahu wajazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaitanirrajim. Fa'irwaja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum Fa'irwaja sallallahu khairan fa'istahadhanu ka bilkharuj fa'kullah takhrujgu fa'kullah takhruju ma'ya abdan wa'la ta'atiru ma'ya adubah innakum raditum bilkualu di awal maratin fa'ku'udu ma'al khalifi maka jika Allah mengembalikanmu setelah selesai peran kepada segelompoknya dari orang menafik dari mereka itu orang menafik lalu mereka meminta izin kepadamu agar keluar ikut berperang maka katakanlah kepada mereka dan takhruju ma'ya abadah kalian tidak akan keluar bersamaku selama lama-lamanya dan kalian tidak akan berperang melawan bersamaku sesungguhnya kalian telah merasa ridha ya dengan duduknya kalian tidak ikut berjihad dari kali pertama maka silakanlah kalian duduk bersama orang-orang yang tertinggal tidak ikut berperang setelah perang tabuk maka Rasulullah s.a.w. tidak lagi mengajak orang-orang menafik untuk berperang tidak pula diizinkan para menafik lebih untuk berperang karena memang dilihat dari siapun beradaan kaum menafik di barisan kaum musimin bukannya malah menguatkan barisan kaum musimin tapi mempakaikan kaum musim perang tabuk ini adalah puncak ada Pak Edi nya oh yaudah kita yang lanjut oh ada tapi suaranya apa? nggak usah Pak Edi ya? iya oh iya iya udah jelas sekarang iya lagi keluar gimana Pak? bisa Pak guys? ayo coba dulu aja yuk iya dan janganlah kalian menyolatkan atas seorang dari mereka ya orang-orang munafik itu yang mati selamanya dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya karena sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dan mereka adalah orang-orang yang fasik al wahu harfadfin lalaa lalaa nahi tusolli vi'il ma'mudhore ala ahzir minum jarmaj mata vi'il ma'zi abadan abadan itu Al-Wawu sebagai fa'ilnya Jumlah kafaru sebagai khobar inna Bilahi jar majrur Al-Wawu sebagai Al-Wawu harfu atfin Rasulihi Matuf Al-Wawu harfu atfin Matuf il madhi Al-Wawu sebagai fa'ilnya Wa harfu Atof Um Mumtadak fa'asikun Adalah sebagai Khobar Walatusollu ayyuha rasulu abaddan ala Walatusollu ayyuha rasulu abaddan ala ahadim mata minal munafikina Walatakum ala qabrihi Littadlu'ulahu Liannahum kafaru billahi ta'ala Wabirasulihi Sallallahu alaihi wasallam Wa matu wa humfasikun Wa hadha hukmun Amun Fikul li Min Uliman Fikul li bukan min lah Kan setelahnya Fikul li man Fikul li man Uliman nifakuhu Ulima Kan ini pilihnya filma juul Berarti setelahnya naibul fa'il Masuk Eh masuk marfu Nifakuhu Dan Janganlah Wahai rasul Janganlah Kamu sholat Kepada Pada Orang yang mati Karena Munafik Dan Janganlah kalian Janganlah kamu Berdiri untuk berdoa Di atas kuburnya Baginya Karena sesungguhnya Mereka itu Telah kafir Kepada Allah Dan Rasulnya Dan mereka Mati Dan mereka adalah Orang-orang yang fasik Dan hukum ini Adalah hukum secara umum Bada setiap Yang Diketahui Sebagai Orang Munafik Atau Kemunafikannya Diketahui Kemunafikannya Amin Wa'akum Wa'ayakum Ustaz A'udhu Billahimina Shaitanirrojim Wala Tussalli Ala Ahadim Minhum Mata Abadan Wala Takum Ala Qabri Innahum Kafaru Billahi Warasul I Wama Janganlah Engkau Menshalatkan Salah seorang Dari Pada mereka Yang meninggal dunia Abadan Selama-lamanya Wala Takum Ala Qabri Dan Janganlah Engkau Berdiri Di hadapan Kuburnya Maksudnya Berdiri Untuk Mendoakan Orang Munafik Kenapa Innahum Kafaru Billahi Warasul Sesungguhnya Mereka Kafir Kepada Allah Dan Rasul Dan Mereka Mati Dalam Kadaan Mereka Orang Yang Fasir Ayat ini Menyukkan Bahwa memang Orang Munafik Sekali lagi Disejajarkan Dengan Orang Kafir Yang Tidak Perlu Disolatkan Tidak Pula Didoakan Namun Penerapannya Dalam Kehidupan Kita Tidak Boleh Sembarangan Karena Ini Menyangkut Raja Hidup Orang Banyak Artinya Jangan Secara Sembrono Mengatakan Dia Munafik Jadi Penerapannya Perlu Kehati-hatian Nah Silahkan Baca Umum Mikyal Namun Ustaz Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Wala Tu'ajibu Ka Amwal Hum Wala Tu'ajibu Ka Amwal Hum Wa Aulad Hum Innama Yuridu Allahu Ay Yu'azibahum Biha Dunya Wataz Ha Qo' Fusuhum Wahum Kafirun Dan Janganlah Engkau Merasa Takjub Kepada Harta-harta Mereka Dan Anak-anak Mereka Sesungguhnya Allah Menginginkan Ingin Menghadap Mereka Di dunia Dan Membinasakan Jiwa-jiwa Mereka Dan Mereka Dalam Keadaan Kafir Al-Bawu Harfu Al-Bawu Harfu Atvin La Harfu Nahyin Tuk Jib Fi'il Mudhari Majazumun Dilla Nahyya Al-Kafu Mafulun Bi Amwalu Fa'il Hum Mudhafun Ilai Al-Bawu Harfu Atvin Awladu Maktub Hum Mudhafun Ilai Innama Adatuh Hasrin Yuridu Fi'il Mudhari Allahu Lafdu Jalalah Sebagai Fa'il An Harfu Nasbin Masdariyan Banasbin Yuradziba Fi'il Mudhari Masdariyan Hum Mafulun Bi Biha Jarmajrur Bi Dunya Jarmajrur Al-Bawu Harfu Atvin Tazhaqo Bi Il Mudhari An Fus Fa'il Hum Mudhafun Ilai Al-Wabu Harfu 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 Hali Ustaz Hum Muqtada Kafiruna Khobat Bala Tu'jibaka Ayuhal Rasul Amwalu Ha'ula Il Munafiqina Wa Auladuhum Innama Yuridullahu Ayuh Azibahum Biha Fit Dunya Bi Maka Bidatihim Asyada Idi Makabit Jadi apa Makabit Bi Maka Bidatihim Ini Kalau ini Kalau gini Masdar ya Kalau masdar kan Masdarnya apa Mufa'ala Jadi Bi Muka Badatihim Innama Yuridullahu Ayuh Azibahum Biha Fit Dunya Bi Muka Badatihim Asyada Idi Ya Ustaz Fisya Niha Wa Bi Mautihim Wa Bi Mautihim Ala Kufrihim Billahi Warasulihi Wahi Nabi Janganlah Engkau Merasa Takjub Terhadap Harta-harta Mereka Harta-harta Orang Munafiq Dan Anak-anak Mereka Sesungguhnya Allah Mengingin Ingin Mengadab Mereka Di Dunia Dengan Berbagai Kesulitannya Dalam urusannya Dan Dengan Kematian Mereka Atas Kekafiran Mereka Kepada Allah Dan Rasulnya Mereka Barak Wajazakillahu Khairah Wajazakillahu Khairah A'udzubillahimnas Shaitanirrojim Wala Tu'ajibka Amwaluhum Wa Awladuhum Inna Ma Yuridu Allahu Ay Yur Azibahum Biha Fid Dunya Wat Tazhaq Anfus Wajazakillahu 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 Jangan Engkau Merasa Kagum Terhadap Harta-harta Mereka Dan Juga Anak-anak Mereka Sesungguhnya Yang Allah Ingin Kan Hanyalah Mengadab Mereka Di Dunia Dan Agar Wat Tazhaq Anfus Dan Agar Nyawa Mereka Itu Lenyap Melayang Wajazakillahu Sementara Mereka Dalam Kedahan Kafir Janganlah Kita Terperdaya Dengan Penampilan Fisik Orang-orang Munafik Kemudian Kekayaan Mereka Tidak Pula Anak-anak Mereka Dan Mengapa Munafik Itu Dari Zaman Dulu Sampai Saat Ini Memang Kalau Dilihat Secara Sekilas Mereka Sangat Lihai Bahkan Orang-orang Liberal Orang-orang Munafik Zaman Sekarang Kalau Kita Lihat Mereka Bicara Itu Seakan-akan Mereka Orang Yang Munafik Itu Mereka Mendelurkan Akal Mereka Ketimbang Hati Mereka Sehingga Mereka Sekalipun Memahami Bahwa Islam Adalah Agama Yang Benar Tapi Karena Terperdaya Dengan Kehidupan Dunia Mereka Memilih Jalan Ke Munafik Kata Allah Subhanahu Wata'ala Yang Adalah Mengajab Mereka Jadi Biarkan Mereka Mati Dalam Pekufuran Dan Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Orang Itu Kalau Memilih Jalan Kesesatan Maka Allah Biarkan Dia Sesat Makanya Hidayah Itu Dicari Kadang Ada Orang Yang Mengatakan Saya Bawakan Sholat Masjid Hidayah Hidayah Itu Enggak Datang Dengan Sendirinya Hidayah Itu Perlu Diusahakan Hidayah Itu Perlu Dicari Jalannya Karena Kalau Orang Tidak Mencari Jalan Hidayah Dia Akan Terpedaya Dia Akan Terbuai Dengan Kesesatannya Maka Dia Sulit Kembali Ke jalan Kebenaran Maka Bagi kita Maka Wajib Bagi kita Untuk Mencari Jalan Jalan Hidayah Agar Allah Pemberikan Kepada Kita Taufik Dan Hidayah Baca Ummu Futail Assalamualaikum A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Wa Iza Unzilat Surat An Aminu Billahi Wajahidu Ma'a Rasulih Wajahidu Ma'a Rasul Wajahidu Ma'a Rasulih Istah Dan Jangan buru-buru Bacanya tadi Wawanya kurang Rasul Kurang panjang Wajahidu Wajahidu Ma'a Rasulih Istah Dan Kau Lut Taw Limin Hum Wa Kalu Dharunanakum Ma'il Qa'idin Dan Apabila Diturunkan Suatu Surat Agar Mereka Itu Beriman Kepada Allah Dan Mereka Itu Berjihad Bersama Rasul Maka Mereka Meminta Izin Kepadamu Orang-orang Yang Kaya Itu Diantara Mereka Dan Mereka Berkata Tinggalkan Kami Kami Bersama Orang-orang Yang Duduk Al-Ur Al-Ur Harfu Harfu Arfin Iza Harfu Syarquin Eh Bukan Bukan Ustaz Harfu Syarquin Ya Zarfiyah Zarfiyah Syarquin Tadi Zarfiyah Syarquin Tadi Aminu Fi'alun Fi'alun Madin Al-Wawu Fa'iluhu Billahi Jara Majrur Al-Wawu Harfu Adfin Jahilu Fi'alun Amrin Al-Wawu Fa'iluhu Ma'a Rasuli Ma'aytu Zarf Rasuli Muddhafu Ilayh Al-Ha'u Muddhafu Ilayh Istadhanak Istadhanak Fi'alun Madin Al-Kafu Maff'ul Bi Ulu Fa'il Dari Istadhanak At-Tawli Muddhafu Ilayh Minhum Jara Majrur Al-Wawu Harfu Adfin Al-Wawu Fi'alun Madin Al-Wawu Fa'iluhu Dharuna Fi'alun Amrin Nanya Fa'ilnya Nakun Fi'alun Madin Naqis Fa'ilnya Dhamir Mustathir Takdiruhu Nahnu Ma'a Fa'il ya Isimnya Bukan Fa'il Isimnya Dhamir Al-Wawu Nahnu Ma'an Zaraf Al-Qa'idina Mudhafu Ilayh Afsirnya Wa'idha Unzilat Surat Al-Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ta'muru Bil-Iyman Bil-Lahi Wal-Ikhlaas Wal-Ikhlaas Lahu Wal-Jihadi Ma'a Rasul Allah Talabal 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 Idhna Minka Ayuhal Rasul Ulul Yasara Minal Munafiqin Ulul Yasari Ulul Yasari Minal Munafiqin Wa Qalu Utsrukna Ma'al Qa'idina Al-Ajizina Anil Khurugi Dan ketika Diturunkan Surat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang memberi Waqram Kepada Iman Kepada Allah Dan Ikhlas Dan Jihad Bersama Rasulullah Mereka Meminta Izin Kepadamu Wahai Rasul Yaitu Orang-orang Yang Kaya Dari Munah Orang-orang Yang Sesat Yasari Golongan Kiri Golongan Kiri Dari Orang-orang Munafiq Ini Mereka Berkata Tinggalkanlah Kami Bersama Orang-orang Yang Duduk Yaitu Orang-orang Yang Tua Dari Keluar Berjihad Bersama Rasulullah Al-Fidh Barak Allah Wa Jazak Allah Khair Aduh 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 Bila Minasyaitanir Rajim Wa Iza Uzilat Suratun An Aminu Billahi Wajahilu Ma' Rasul Is Sa' Zanaka Uluk Taulimin Hum Wa Kaalu Wa Kaalu Darnanakum Ma' Al-Qa'idin Dan apabila Diturunkan Satu surah Satu surah Dalam Al-Quran Agar mereka Agar berimanlah Kalian kepada Allah Dan berjahatlah Kalian bersama Rasulnya Maka Orang-orang Kaya Orang-orang Yang memiliki Tadi dulu Dasar Memiliki kemudahan Maksudnya Yang hidupnya muda Banyak uangnya Memita izin Kepadamu Wa Kaalu Dan mereka pun Mengatakan Zarna Biarkanlah kami Bersama Orang-orang Yang duduk Artinya Tidak ikut Berjihad Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan inilah Orang Munafik Mereka itu Dalam Bab ibadah Ogah-ogahan Diminta Sholat Mereka Sholat Dalam Keadaan Malas Diminta Jihad Mereka Banyak Alasannya Ada yang Beralasan Cuaca Ada yang Beralasan Dengan Takut Fitnah Wanita Pentingnya Itu semua Adalah Alasan Disebabkan Karena Kimanan Mereka Tidak Kimanan Yang Sejati Mereka Mereka Kimanan Yang Maksud Mungkin sampai Sini Untuk Nafsirnya Sekarang Kita Tindak Ke Hadis Sebenarnya Di 51 Siapa Mau Baca Ibu Baca Baca Ayo Ibu Maksud Ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Hadith Abidharrin Radiyallahu Anhu Kala Saat Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyul Amali Afdal Imanun Billahi Wajihad Fisabili Kultu Fahayyul Rikabi Afdal Kala Aglaha Famanan Wahanfasuh Wahanfasuh Wanda Ahliha Kultu Fainlam Af'al Fainlam Af'al Kultu Inu Soni'an Ataus Nahu Di Akhraq Kultu Fainlam Af'al Kultu Tadu'u Nasa Mina Tahtaha Ya Ustaz Minasharri Oh ya Minasharri Fainnaha Sadaqatun Tafaddaqu Bihara Ala Nafsika Akhrajahul Bukhari Fee Sitawa Arba'in Kitabul A'ad Masuk aja Kitabul A'ad Kitabul A'ad Babu Ayyur Rikabi Afdal Hadis Hadis Abidharin Radiyallahu Anbu Dia berkata Aku bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Amal Apa yang paling utama Rasul Bersabda Iman kepada Allah Dan berjihad Di jalannya Aku berkata Lalu Arrikob ini Apa yang paling utama Lalu Apa Memerdekaan Apa yang paling utama Rasul Bersabda Yang termahal Harganya Jiwa Yang termahal Harganya Anfas itu Yang paling disayang Yang paling disayang Di sisi Saudara-saudaranya Aku berkata Dan jika aku Tidak melakukan Hal itu Rasul Bersabda Maksudnya Tidak mampu Dan jika aku Tidak mampu Melakukan hal itu Rasul Bersabda Engkau Memberi Petunjuk Ini Ini Sonia Ini Apa Ya Maksudnya Kamu membantu Orang yang bisa Makan itu Kamu membantu Orang yang bisa Melakukan itu Atau Ini Sudah satu Arti tadi Ya Kamu membantu Maksudnya Melakukan Untuk orang yang Tidak bisa Mewakili Maksudnya Maksudnya Lalu dia Berkata Dan jika aku Tidak bisa Melakukan hal itu Rasul Bersabda Engkau Mengajak Engkau Bukan Tadak itu Meninggalkan Engkau Meninggalkan Meninggalkan Manusia Engkau Membiarkan Manusia Dari Keburukan Sesungguhnya Itu Adalah Sodakoh Yang Engkau Bersedekah Atas dirimu Begitu Sat Ya Dikluarkan oleh Bukhari Hadis Dikeluarkan oleh Bukhari Dalam Kitab Ayat Tadi Memerdaikan Budak Apa yang Paling Mertempat Memerdaikan Budak Apa yang Paling Mertempat Nabi Barak Al-Fih Wajazzakillahu Khairah Al-Fih Barak Allah Wajazzakillahu Hadis 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 Dari Abu Zahr Semoga Allah Merudainya Yang Berkata Aku Bertanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amalan Apakah Yang Paling Utama Kala Iman Billahi Wajihad Fis Sabilihi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menjawab Iman Kepada Allah Dan Jihad Dijalannya Hadis Selaras Dengan Hadis Sebelumnya Bahwa Keimanan Kepada Allah Adalah Amalan Yang Paling Utama Karena Dia Adalah Gerbang Masuk Iman Dulu Baru Amalan Yang Diterima Kalau Tidak Diterima Dalam Perperangan Kau Muslimin Banyak Orang Arab Yang Ikut Serta Dalam Berjihad Tapi Mereka Hanya Ngincar Rampasan Perang Yang Seperti Ini Tidak Dapat Pahala Dari Allah Subhanahu Kemudian Aku Berkata Yaitu Abu Zahr Bertanya Lagi Maka Apa Bentuk Memerdekakan Budak Yang Paling Utama Budak Macam Apa Yang Paling Utama Untuk Demberdekakan Rasulullah Sallallahu Menjawab Yang Paling Mahal Harganya Dan Yang Paling Sayang Menurut Keluarganya Jadi Kalau Dalam Islam Memerdekakan Budak Termasuk Amalan Termasuk Ibadah Yang Berpahala Ini Menunjukkan Bahwasanya Syariat Islam Ini Mendukung Atau Berusaha Secara Perlahan Menghapus Perbudakan Yang Merupakan Budaya Yang Sangat Lama Ditegang Oleh Orang Orang Arab Budak Apa Yang Paling Utama Untuk Demberdekakan Yang Paling Mahal Harganya Sama 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 Kita Sukai Kalian Tidak Akan Memperoleh Kebaikan Sampai Kalian Menginfakan Apa Yang Kalian Cintai Kalau Kita Bertanya Bentuk Sodako Seperti Apa Yang Paling Pertama Yang Paling Kita Sukai Jadi Jangan Sodako Nunggu Bekas Oh Ya Ini Memang Laptop Coba Besok Andai Beli Hands Free Sebagai Mana Sodakok Seperti Itu Yang Paling Utama Yang Paling Kita Sukai Begitupun Dalam Masalah Buddha Yang Paling Utama Yang Dime Dekatkan Adalah Yang Paling Mahal Dan Yang Disayang Menurut Keluarga Kemudian Aku Bertanya Lagi Jika Aku Tidak Mampu Kemudian Rasulullah Bersabda Engkau Membantu Orang Yang Mampu Lakukannya Atau Mewakili Orang Yang Ingin Lakukannya Rasulullah Rasulullah Menjawab Kamu Menghindarkan Manusia Dari Keburukan Maka Sesungguhnya Itu Adalah Sodakok Yang Kau Bisa Bersodakok Untuk Dirimu Dengan Lakukan Hal Tersebut Hati Dari Dari Bukhari Dalam Kitab Membebaskan Buddha Membebaskan Buddha Apa yang Paling Utama Jadi Disini Kita Bisa Mengambil Pemahaman Secara Umum Bahwa Kebaikan Yang Paling Utama Adalah Ketika Kita Mempersembahkan Yang Terbaik Saya Dalam Masalah Sodakok Maka Sodakok Yang Paling Utama Adalah Ketika Kita Menyidekahkan Yang Paling Kita Sukai Yang Paling Mahal Itu Sodakok Yang Paling Baik Kalau Kita Nggak Mampu Bersodakok Apa Kita Lakukan Kita Bantu Orang Yang Mau Sodakok Penyalur Kebaikan Jadi Kalau Kita Nggak Mampu Berbuat Kebaikan Minimal Kita Menjadi Perantara Misalnya Ada Masjid Yang Sedang Bukan Pembangunan Kalau Kita Punya Uang Kita Sodakok Langsung Kalau Kita Punya Uang Minimal Kita Bantu Menyebarkan Infonya Kepada Para Muhsinin Yang Kira-kira Mereka Bisa Membantu Kemudian Fasa Ketiga Kita Nggak Bisa Juga Maka Minimal Kita Nggak Ganggu Jadi Sekurang-kurangnya Kalau Kita Nggak Bisa Bantuin Jangan Ganggu Kadang-kadang Ada orang Yang Bantuin Gagak Tapi Nyinyir Bantuin Nggak Mau Nyumbang Langsung Nggak Mau Bantu Nyebar Nggak Mau Ada Nyinyir Ini Tingkatan Paling Parah Jadi Minimal Kalau Kita Nggak Bantu Jangan Ganggu Ini Prinsip Yang harus Kita Pegang Jadi Kalau Kita Nggak Bantu Minimal Jangan Ganggu Seperti Demikian Untuk Haidah Pada Pagi hari Ini Bu Marsi bertanya Afan Sat Mohon Penjelasan Ayat Kata Nakun Dalam Ayat 47 Filnakis Dengan Istim Nahnu Kenapa Nunnya Menizum Ayat 87 87 87 Nggak 87 Mana Yang Paling Bawa Tat Afan Ini 86 86 Wok Iyayah Ya Udah Ketemu Ini Fiil Jawab Bu Fiil Jawab Kan Syaratnya Apa Tinggalkan Lakami Nakun Jadi Nakun Ini Dia Majizum Karena Sebagai Fiil Jawab Kalau Ibu Nyariin Di mana Asalnya Kan Nakun Asalnya Nakun Nakhun Orang Arab Nggak Suka Yang Begini Dibuang Daripada Kita Baca Nakun Awalnya Dibuang Seperti Itu Jadi Nakun Ini Majizum Karena Sebagai Fiil Jawab Seperti itu Bu Marsya Jelas Pak Juna Ini Bertanya Apakah Merujuk pada Ayat 80 Dan 84 Mengucapkan Duka cita Kepada Orang Kafir Munafik Dan Fisik Juga Termasuk Terlarang Bagaimana Kalau Sensor Meninggal Apakah Berlaku Ayat Ini Para Ulama Telah Mencetokan Kepada Kita Kita Boleh Bergembira Dengan Matinya Orang-orang Munafik Kita Boleh Bergembira Dengan Matinya Orang-orang Fasik Tapi Lihat-lihat Kalau Kita Misalnya Seorang Tokoh Jadi Lihat Mafsadat Dan Manfaatnya Kalau Memang Teman-teman Kita Orang-orang Yang Lempong-lempong Maka Tidak Masalah Kita Tampakkan Kesenangan Kita Gemiran Kita Tapi Kalau Di antara Jaringan Teman Kita Ada Orang-orang Yang Punya Kekuatan Yang Kalau Dia Melihat Kita Seperti Maka Dia Bisa Melakukan Tindakan Yang Membahayakan Maka Yang Sepertinya Kita Diam Tapi Intinya Bersuka Cita Dengan Kematian Orang-orang Kafir Orang-orang Fasik Orang-orang Munafik Yang Membenci Kau Muslimin Itu Boleh Mahfuh Mukhalafahnya Berarti Kalau Ada Orang Kafir Yang Meninggal Orang Munafik Jangan Kita Berdukacita Justru Harus Kita Bersukacita Kita Harus Bersukacita Dengan Kematian Mereka Tapi Setiap Tindakan Kita Lihat Maksada Dan Manfaatnya Apakah Perbuatan Kita Malah Akan Menimbulkan Bahaya Di Lila Kondisi Buku Niati Udah Selesai Aja Bukannya Masih Satu Lembar Lagi Besok Insya Allah Besok Insya Allah Makanya Yang pikir Salang Lihat Gimana Enggak Tanya Ustaz Kalau orang Kafirnya Kebetulan Tetangga Kita Yang Kita Punya Hubungan Baik Gimana Ustaz Nah Iya Seperti ini Boleh Kita Menghibur Keluarganya Kita Menyampaikan Bela Sungkawa Itu Tidak Masalah Karena Ini bab Dari Memuliakan Tetangga Karena Dalam bab Tetangga Itu Tidak Memandang Agamanya Jadi Ini Dalam Apa Sebagai bentuk Ihsan kita Kepada Tangga Karena Hak Tetangga Itu Enggak Harus Orang Islam Tentu Kalau Orang Islam Maka Dia Punya Dua Hak Hak Sebagai Tetangga Sama Hak Sebagai Selama Muslim Jadi Di antara Adab Kita Kalau Punya Tetangga Yang Kafir Dan Hidupnya Baik Sama Kita Ketika Meninggal Kita Apa Namanya Mendatangi Rumahnya Tapi Tentu Tidak Mendoakan Gunakanlah Bahasa Bahasa Yang Umum Saya Turut Berdukacita Jadi Jangan Diterusin Semoga Mendiam Mendapatkan Ampunannya Jangan Jadi Dengan Bahasa Bahasa Yang Selamat Bukan Bahasa Bahasa Yang Malah Kadang-kadang Ada Orang Orang Rest In Peace Orang Kafir Itu Kalau Meninggal Gak Bakal Istirahat Kuburan Dia Lagi Sibuk Sama Azab Kubur Yang Orang Kafir Di depannya Almarhum Gimana Ustaz Sama Aja Almarhum Kan Doa Artinya Yang Dirahmati Allah Gak Mungkin Orang Kafir Itu Laisa Marhuman Laisa Bim Marhum Gak Gak Dapat Ahmad Bahkan Mal'un Dilanak Oleh Allah Ucap Ini Ucap Ucapan Saya Turut Berduka Cita Sabar Itu Dengan Kalimat Kalimat Yang Tidak Ikut Mendoakan Demikian Semoga Yang kita Baca Bermanfaat Wassalamuala Terima kasih Sampai Aku